Sekarang ke informasi berikutnya, sebuah kapal pesiar yang diklaim termegah se-Asia Pasifik namanya adalah Genting Dream tiba di dermaga Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara pada Rabu Sore. Kapal yang memiliki 19 lantai dengan berbagai fasilitas ini mengundang minat wisatawan dalam negeri dan mancanegara. Kapal pesiar berpenumpang 6.000 orang ini tiba di dermaga Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kedatangan kapal pesiar buatan Jerman ini disambut dengan tarian adat Betawi Ondel-Ondel. Kapal pesiar Genting Dream yang berangkat dari Pelabuhan Marina Bay Singapura ini untuk pertama kalinya bersandar di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Segala fasilitas mewah seperti ruang teater, sled water park, flying fox, lapangan basket, bowling, dan didukung fasilitas olahraga ekstrim melompat ke laut tersedia di kapal pesiar ini. Ketua tim pengembangan pariwisata kelautan yang ikut menyambut kedatangan kapal pesiar Genting Dream memastikan dengan datangnya kapal pesiar Singapura ini dapat menambah jumlah wisatawan hingga lebih dari 200.000 untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang didatangi kapal pesiar ini. Seperti Jakarta, Bali, Surabaya, dan Rencana Idan Otoba. Tahun ini angka yang sudah masuk dari jumlah kol, namanya kol ini, jumlah kol yang akan datang dengan jenis kapal yang akan masuk, itu akan mencapai penumpang dan guru ya, 320.000. Kedatangan kapal pesiar Genting Dream diharapkan membangkitkan minat wisatawan dalam negeri yang ingin turu lima hari dengan rute Singapura, Surabaya, Jakarta, dan kembali ke Singapura sambil menikmati segala fasilitas mewah yang ada di kapal. Denawa Sugro, Jakarta